Hai sobat panggi welcome to my channel panggi channel dengan saya Budi saya akan makan video review lagi keyboard nyk nemesis untuk yang sudah subscribe Terima kasih sudah subscribe di channel dan nonton di video saya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang karena subscribe gratis kita sekarang mau unboxing keyboard nyk nemesis kr301 ini metal plate metal plate video sebelumnya saya udah unboxing metal plate pertama dari nyk yaitu kr301 dan 201 yang kr301 itu bedanya ini underglow dia di sini ada LED nya oke dia gold plate ceknya gold plate double protection 100 speed key dan dia ada anti-coaching 25 key 25 key anti-coaching ini yang anti-coachingnya di sini kita langsung lihat fisik keyboardnya seperti biasa mereka kardusnya cuma begitu aja sekelas penampakan keyboard nya sangat kokoh bener berat dan bahannya kelihatan bagus ini kita akan pelak kita lihat dulu deh kabelnya ini dia pakai bread cable dannya gold plate kita lihat fisik sebelum ini dinyalakan ya kita sudah dinyalakan keyboard nya itu lgb nya sangat bagus terang dia beda dengan enggak enggak sebelumnya ini bener-bener bagus dia punya lgb dan bobot berat badannya menyakinkan berada ya bener-bener kelihatan kokoh dan untuk LED nya bisa ganti kalau kl301 kl101 dan 201 main gak bisa ganti ini ada di bisa ganti terlihat dari sini tuh untuk on off nya lgb ini oke fn dan ini process down ya untuk ganti modenya ini ini jadi yang ganti-ganti warna cuman dia plan gantinya dari sini kesitu kan ini still warnanya satu warna dia ganti-ganti aja tidak bergerak ke mananya nih ini fn ini FN home ini batrang bat gelapin nih sini ini batrang dan bat gelapin lalu ini nanti model kayak ombak dan ini kayak jantung blade able ini blade able oke sekian video review singkat ini keyboard njk kr301 menurut opini saya kr301 ini lebih baik dari kr101 atau kr21 karena kita banyak pilihan lgb lebih bagus keyboardnya fisiknya juga lebih baik oke sekian video review singkat ini njk kr301 selamat menikmati selamat menikmati